Sebabnya kasus COVID-19, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat di saat pembukaan MTK tingkat nasional ke-28 di Stadion Utama Sumatera Barat selain menyiapkan tiga tim kesehatan juga membatasi jumlah peserta yang hadir nantinya. Sementara masyarakat yang ingin melihat acara pembukaan tersebut diminta untuk tidak ke Stadion Utama, cukup menonton melalui TV dan live streaming. Pembukaan MTK tingkat nasional ke-28 di Sumatera Barat tinggal menghitung hari lagi. Berbagai persiapan sudah dilakukan termasuk mengantisipasi merebak kasus COVID-19 di daerah tersebut nantinya. Selain menyiapkan tiga tim kesehatan, pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga membatasi jumlah peserta yang hadir dari 10 ribuan tempat duduk hanya sekitar 3.500 yang bisa digunakan untuk para undangan. Pasalnya jarak duduk selain diselang-selingi juga dibatasi yang awal hanya satu kursi menjadi dua kursi sesuai protokol kesehatan. Menurut Hasfah Indrayani, Kasih Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Sumatera Barat, mengatakan ketiga tim kesehatan yang terdiri dari dokter, perawat, dan sopir dengan ambulans akan ditempatkan di tiga pintu masuk Stadion Utama Sumatera Barat. Selain itu, tim kesehatan Kabupaten Padangpariaman juga disiapkan sejumlah titik di lokasi pembukaan tersebut. Sementara masyarakat yang ingin melihat acara pembukaan tersebut diminta untuk tidak ke Stadion Utama. Cukup menonton melalui TV dan live streaming di media sosial. MTK Tingkat Nasional ke-28 di Sumatera Barat dilaksanakan dari tanggal 12 hingga 21 November ini. Untuk pembukaan diadakan di Stadion Utama Sumatera Barat di Lubu Alung Kabupaten Padangpariaman, sementara untuk lomba dan penutupan diadakan di Kota Padang. Pembukaan petugas yang resmi itu ada di tiga titik sebenarnya. Yang di dalam ya, yang di dalam sebagai tenaga petugakan. Jadi, masing-masing petugas itu ada satu tim, ada dokter, ada tenaga perawat atau judannya, kemudian ada sopir sebagai nanti yang ada mobil. Jadi, pintu masuk, rencananya kan ada pintu masuk tiga titik. Jadi, di tiga titik itulah tim kita nanti akan bekerja. Dibantu dengan yang lainnya. Tapi, selain dari itu, pembukaan dari Kabupaten Padangpariaman juga menyiapkan tim ya, Bapak Rina, ada tim di luar itu, di luar arena. Nah, karena kita tahu bahwa pasti yang namanya ada kegiatan di masyarakat, pasti ada masyarakat yang datang untuk menghadiri, walaupun itu sebenarnya sudah kita sarankan, mereka itu untuk melihat langsung melalui TV, live streaming, tapi namanya ada kegiatan di tempatnya, dari Padangpariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi, INews melaporkan.